Sumatera bukan hanya rumah gadang dan kelezatan rendangnya saja, tetapi juga keajaiban danau kembar. Perpaduan sempurna keindahan alam Indonesia dengan sentuhan Eropa. Dari suasana pedesaan yang damai hingga kemegahan pegunungan. Inilah Kelana Bentala dari Alahan Panjang, Sumatera Barat. Oke gengs, jadi sekarang saya dan kawan-kawan dari Kelana Bentala sedang berada di kebun teh Kayu Aro. Ini terletak berada di lereng Gunung Gerinci, sangat megah, keren banget. Dan ini merupakan salah satu kebun teh tertua yang ada di dunia semasa kolonial Belanda. Ini dimulai dari 1925. Bayangkan sudah setua itu dan masih beroperasi dan mengekspor sampai hari ini. Dan inilah penampakannya kebun teh Kayu Aro. Di sini banyak sekali, apa ya, hampa rantainya banyak, terus banyak penginapan juga. Kalau kawan-kawan sedang beruntung, ketika melintas ke Kayu Aro dengan hamparan kebun teh ini, bisa melihat langsung pemandangan gagahnya Gunung Gerinci. Gokil. Jadi, hari ini nih, di Kerinci di Kayu Aro, ini adalah pengalaman pertama akun dubang Indron FV di mobil. Gimana rasanya? Cukup menegangkan. Yang pertama, karena apa ya, yang kita lihat kan visual yang ada di Google, di drone yang terbangkan. Sedangkan kita ke posisi badan, diem di mobil, terus mobilnya jalan lagi. Dan jalannya pun enggak, selamanya mulus kan. Pertama belok, terus ada lubang-lubang atau gimana gitu, mobil kan bergoyang. Nah, itu lumayan bikin cukup pusing dan juga agak sulit untuk kontrol si remote-nya. Tapi overall, di Kayu Aro ini, dengan pemandangan kebun teh yang seluas ini, cukup bikin amaze banget sih. Lihat pemandangan yang bagus dari drone, terus tadi kita dapat footage follow mobil dan lain-lain. Dan pokoknya gokil parah sih. Jangan lupa main ke Kerinci. Kerinci sangat-sangat ilu, Nian. Jadi kalian jangan lupa datang ke Kerinci ya. Kerinci tidak hanya rawa bentuk saja. Ada gunung Kerinci, ada dano Kaco. Gunung 7. Dan ada gunung 7, wah banyak banget. Pokoknya di Kerinci banyak surga yang tersembunyi. Wajib datang Kerinci ya. Kerinci ilu, Nian. Kiki, Wuuu. Terima kasih untuk kawan-kawan trekking Indrapura yang sudah menampung dan menemani perjalanan kami selama di Kayu Aro. Barkah, kali ini belum bisa melanjutkan perjalanan bersama kami karena ada satu dan lain hal. Kami kembali berkemas, dan seperti biasa, setiap ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Kami harus berpisah dengan kawan-kawan yang menampung kami selama di Kayu Aro. Tujuan kami kali ini adalah kealahan panjang. Eropa kecil yang tersembunyi di Sumatera Barat. Yeay, akhirnya kami akan berpindah dari Provinsi Jambi ke Sumatera Barat. Jalanan di sini terbilang cukup mulus. Kami bertemu dengan beberapa tikungan yang sangat curam. Ada yang tahu gak namanya tikungan ini? Ini seperti huruf W. Setelah kurang lebih dua jam, akhirnya kami tiba di kawasan Seribu Rumah Gadang, destinasi pertama kami di Sumatera Barat. Konon ini menjadi destinasi wajib ketika melintas Kabupaten Solok Selatan. Oke, jadi di perjalanan menuju ke arah Padang, ini di lintas Aro Padang ada, tadi melihat kampung Seribu Rumah Gadang. Ini terletak di Koto Baru, di daerah Solok. Konon di sini, ini rumah tertuanya, ini rumah Gajah Maram. Seribu Rumah Gadang merupakan desa wisata atau kampung adat masyarakat Minangkabau, di mana rumah gadang itu sendiri merupakan pusaka tinggi dan rumah adat kebanggaan masyarakat di Minangkabau. Adat dan budaya asli Minang menjadi wajah dan jati diri dari negari Seribu Rumah Gadang. Walaupun kawasan ini dinamakan Seribu Rumah Gadang, tetapi jumlah aslinya ada 174. Jumlah tersebut mewakili setiap suku yang ada di bumi Minang. Selanjutnya, kami bergeser ke Solok untuk menuju ke sebuah perbukitan. Ada Solok Rajo yang konon kopinya sudah mendunia. Saya mendapat rekomendasi dari Bang Fajar Padang untuk singgah ke Solok Rajo. Kami terus mengikuti arahan dari Google Maps, kemudian melihat papan kecil penunjuk arah ke Solok Rajo. Rupanya untuk kesana harus melewati jalan perkampungan yang menanjak dan berbatu. Akhirnya sampailah kami di Solok Rajo sebelum gelap tiba. Kami langsung bertemu dengan Bang Tengku Firman Syah yang mengelola kawasan ini. Nampaknya semesta hari ini sangat mendukung. Kedatangan kami disambut dengan pemandangan yang sangat indah. Suasana perbukitan disertai kabut tipis dan langit yang mulai temaram. Kalau Solok ini kan terbagi dua nih Bang. Dataran tinggi satu, dataran sedang satu. Dataran sedang itu yang tempat Bang lewat besok nih. Ada danau singkaraknya. Itu memang dia agak panas. Kalau dataran tinggi mulai dari kebun tes sampai dengan danau kembar namanya. Ada danau di Ateh, danau di bawah, danau talang namanya. Sekarang dua tahun ini sudah mulai tumbuh lah Bang. Masyarakat kita disini sudah mulai sadar wisata. Kalau di Solok Rajo kita kooperasi ini Bang. Kooperasi basis awalnya itu kita bergerak di industri kopi hulu-hulu. Mulai pemberdayaan petani, proses masyarakat panennya terus baru kita kirim dalam tu green bin. Akhirnya sudah beberapa tahun jalan kita mencoba juga. Ternyata kawan-kawan peminat kopi ini, terutama kopi Solok Rajo, mau melihat langsung kebun kopinya. Tapi sekalian juga mau nginap di kebun kopi. Ya itu awalnya. Pas COVID pun orang kan udah agak malas waktu itu tuh. Dengan tempat-tempatnya agak rame ya. Kita cobalah beberapa tenda, akhirnya banyak juga peminatnya. Camping, tempat kopi langsung. Akhirnya juga kami melakukan klirisasi produk. Kita juga ikut terjun di produk-produk klir kopinya. Solok Rajo ini menjadi tempat yang tepat untuk menikmati kopi dari perkebunannya langsung. Tempat ini paket komplit. Kita bisa belajar banyak tentang kopi sekaligus menginap di glamping yang sudah disediakan. Kelana Bentala pun berkesempatan untuk mencoba salah satu glampingnya disini. Suasananya sangat sejuk dan syahduh. Malam hari menjadi momen tak terlupakan. Kejutan datang dari Bang Firman dan kawan-kawan yang membawa sajian lezat. Ayam bakar khas alahan panjang atau khas solok. Bakar ayam bakar khas. Kalau orang bilang ayam bakar padang ya. Kalau kami bilang ayam bakar khas alahan panjang. Apa yang bedain ayam bakar ini sama ayam bakar yang lain? Yang pertama langsung dibakar di padang. Yang kedua bumbu-bumbunya ditanam tumbuh di alamnya Sumatera Barat. Yang ketiga suasana tempat kita bakar ayam sekarang nih Bang. Kalau ini sebenarnya spesifiknya ada bumbu ala dari mamanya Ari. Jadi ada resep khasnya, resep alahan diam. Suasana semakin hangat dengan aroma ayam yang dibakar sempurna. Saat makan bersama ada aturan unik. Jangan mengambil hanya satu potong. Karena semakin banyak yang diambil, semakin lezat rasanya. Jadi ini bumbunya masuk banget. Luar biasa ya Bang. Mungkin ayam terenak yang pernah saya coba setelah tali uang. Ini aku nyoba yang kasi keringnya dan ya sama seperti yang basah. Bumbunya meresap sampai ke dalam. Sudah berapa ronde Bang? Empat, setengah akar ayam. Ampe, ronde ampe. Setengah akar ayam Bang. Buris. Abang selama ada lahan panjang, target kita itu harus naik berat badannya 2 kilo sampai dengan 3 kilo. Aduh, aduh, aduh. Kalau enggak belum boleh pergi dari lahan panjang. Terima kasih atas momen kehangatan yang telah diberikan kepada kami. Tentu menjadi kenangan yang abadi dalam perjalanan ini. Awak apa Bang? Udah rumah awak itu kan deh. Let me come home. Home is wherever I can do. Welcome home. You know I'm home. Home is wherever I can do. Di tengah pesona alam Sumatera Barat yang terkenal tersembunyi sebuah rahasia indah yaitu Danau di Atas atau Danau di Ateh. Dan juga ada danau di bawah alahan panjang. Danau kembar ini adalah salah satu dari sedikit danau kembar di dunia yang umumnya ditemukan di Amerika Serikat. Namun Indonesia turut memiliki dua permata alam ini dan keduanya terletak di Sumatera Barat. Saat ini alahan panjang masih dalam tahap pengembangan seperti tempat satu ini yang sedang dalam tahap pembangunan penginapan sebuah cabin cantik di tepi danau. Anjalai cabin namanya. Pagi di alahan panjang menjadi saksi bisu kehangatan persahabatan di antara kawan-kawan pegiat wisata. Kami memulai hari dengan ritual yang tidak bisa dilewatkan. Sarapan sate padang. Sungguh dimana lagi bisa menikmati pagi dengan sajian lezat sambil dikelilingi oleh keindahan alam yang indah ini. Selanjutnya kami bersiap-siap untuk mencoba paddleboard. Ini cara baru untuk menikmati kawasan danau di Ateh. Kabut tipis yang mempesona dan pemandangan gunung talang yang timbul samar di kejauhan. Namun jangan salah, meski suasananya terasa damai, air danau yang mengalir di bawah kami tetap mempertahankan kesegaran yang dingin. Sebuah momen yang harmoni. Warga-warga sumbar kalau mau healing-healing gak perlu jauh-jauh di alahan panjang. Kita bisa melihat langsung view gunung talang dan asiknya di cabin ini tuh ada pedal. Jadi tadi pagi kita langsung belum syarapan sih, cuman kita udah ngopi-ngopi langsung pompa pedal. Setelah pompa pedal kita bawa ke bawah ini starnya dari sini. Langsung deh kita keliling-keliling. Jadi si Anjala ini konsepnya apa bang? Konsepnya cabin bang. Cabin yang langsung view-nya pemandangan danau. Danau. Inspirasinya dari mana bang? Cari-cari aja bang. Cari-cari Pinterest, Google gitu ya. Iya, itulah. Terus akhirnya ini ada berapa cabin? Untuk sekarang baru 4. Mungkin next-nya masih ada. Ada apa lagi selain cabin nanti nih bang? Camping kayaknya bang. Camping ground? Iya. Jadi disini tuh aktivitas yang bisa dilakuin apa aja bang? Nanti bisa ada. Itu biduk bang. Biduk. Untuk melayan, pagi kan. Ada situ bisa pedal. Habis itu nanti mungkin ada boot buat keliling danau. Oke geng, jadi beres kita istirahat tadi setelah main pedal pagi, sarapan. Sekarang nih kawan-kawan dari Solok, anak-anak muda disini mau ngajak kita untuk Danau Talang. Disana kita mau main pedal lagi. Atau main hemok, ya gak tau lah. Kita lihat disana ada aktivitas apa yang bisa kita mainkan. Semoga menyenangkan ini. Jujur, pertama kalinya eksplor alahan panjang. Gokil, keren. Berada di ketinggian lebih dari 1.300 meter di atas permukaan laut, alahan panjang menawarkan pengalaman yang serba berbeda di dalam konservasi pegunungan kerinci dan bukit barisan. Julukan, nagari dingin tak bersalju tak lepas dari suhu dingin yang bisa menyentuh 14 derajat celcius. Namun, pesona alahan panjang tak hanya pada suhunya. Di tepi danau atas atau taluak dalam terhampar pulau indah. Sebuah destinasi yang seolah membawa aura Eropa dengan pohon-pohon cemara yang menjulang. Sebuah perpaduan harmonis antara keasrian alam dan sentuhan kontinental yang memukau. Selanjutnya, kami diajak menyusuri perkampungan di alahan panjang. Mulai dari perbukitan di sebelah danau di Ateh, dan dilanjutkan menelusuri jalur yang mengarah ke danau di bawah. Sensasi berkendara di sini seolah membawa kami ke Eropa. Dengan perbukitan yang menawan, pohon cemara yang menjulang, dan perkebunan warga yang terus berjejer memperkaya panorama. Setelah danau di atas, selanjutnya yang bisa dinikmati adalah danau di bawah. Konon memiliki pesona yang lebih misterius. Warga lokal percaya bahwa di dasar danau, terdapat naga raksasa yang menjaga kedalamannya yang berbahaya. Legenda mengatakan bahwa dua danau ini terbentuk ketika seorang tokoh setempat, ninia gadang bahan, membunuh naga raksasa yang kemudian membentuk dua danau besar ini. Terjauh dari danau bawah, kami beranjak mengunjungi keindahan lain. Danau Talang yang menjadi pilihan untuk makan siang kami. Makan awak lay. Kita makan awak lay. Makan di Danau Talang. Ini spesial nasi padang di Padang. Nasi padang di Solo. Tapi enggak ada nasi padang sekarang. Boleh. Kenapa? Enggak cuma di Pulau Jawa. Di sini juga. Kenapa kalau bungkus nasi padang kayak gini selalu banyak? Banyak-banyak. Sebenarnya ada beberapa pendapat, Bang. Jadi pendapat yang pertama itu, di zaman Belanda itu kalau orang yang makan di warung padang itu kan orang yang punya duit banyak. Sultan lah ya. Sultan lah pokoknya yang punya duit banyak. Kalau yang makan di rumah makan. Kalau yang enggak sanggup makan di rumah makan, biasanya mereka beli nasi bungkus buat dimakan di luar. Di luar rame-rame. Jadi biasanya kalau orang-orang rumah makan ini, dia udah tahu nih. Kalau orang yang beli nasi bungkus, biasanya kan kelas-kelas menengah ke bawah lah. Jadi biasanya mereka kasih porsinya agak banyak. Danau ini dikelilingi oleh bukit-bukit yang mempesona dan menawarkan air yang jernih hingga ke dasarnya. Menggoda untuk berenang atau sekedar bermain air. Saya kembali bermain stand-up pedal, menjelajahi tepian danau yang dihiasi oleh bebatuan raksasa. Yang konon katanya berasal dari semburan Gunung Talang pada saat erupsi dahulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah seharian penuh keliling Eropa kecil alahan panjang, malam hari kami menginap di Anjalai Cabin, penginapan yang masih dalam proses pembangunan sebenarnya. Tapi kami diberi kesempatan perdana untuk mencobanya. Malam hari sangat sunyi dengan suara hewan dan alam yang merdu. hawa dinginnya membuat tidur malam ini sangat pulas. hawa dinginnya membuat tidur malam ini sangat pulas. Oke, sekarang jam 5 pagi. Kita akan mau ke Gunung Talang. Ini dari kampung Bukit Dalam. Kurang lebih mungkin sekitar 2 jam, 3 jam sampai atas. Tapi kita mau naik ojek jadi lebih cepat. Solo juga mempunyai gunung yang cantik. Pagi buta, kami rela bangun untuk menggapai Gunung Talang ini. Kali ini kami akan memakai jalur baru via Bukit Bule. Konon lebih landai, lebih cepat, dan mudah dilalui semua kalangan. Pendakian dimulai dengan melewati perkebunan warga, baru setelahnya mulai memasuki hutan. Jalurnya terbilang masih sangat asri. Oke guys, kita sudah sampai di Shelter 1. Jadi tadi dari base camp itu pos 1 ya. Jadi tadi kita bawa mobil, sampai di base campnya itu registrasi itu pos 1. Dari pos 1 naik ojek sampai titik awal pendakian pos 2. Dari pos 2 tadi jalan sekitar 25 menit. Berapa ya bang ya? 25. Tadi dari pos 2 sampai segini kurang lebih sekitar 20 sampai 25 menit. Kita istirahat dulu. Di situ kita lanjut. Ini sudah mulai terbuka. Kabut-kabutnya juga bagus tuh. Cocik sepertinya cuaca hari ini. Terima kasih. Saya tertanyakan nanti, saya tertanyakan nanti, kiri nih. Dan di sepanjang jalur pendakian ini, kita bisa jumpai hutan lumut. 5 menit. Benar sekali. Kali ini tebakannya cukup benar. Kata Bang Taufik, cuma ada satu tanjakan dan cuma 5 menit. 5 menitnya benar, satu tanjakannya benar. Karena tanjakan tidak mungkin ada dua, tanjakan cuma satu ke atas. Tidak mungkin ke bawah. Dari sini kita ke cadas Bang ya. Dari sini ke cadas. Dari cadas kita lihat situasi. Kalau Septian sama Badlan masih mampu. Kita lanjut ke shelter puncak. Bentar mati. Bentar mati ya. Kalau Septian sama Badlan menyerah, kita tunggu di cadas. Tidak. Lebih ke saya sih. Sudah jompo. Setelter Tidak, Pak. Ya. Bang, nih.. Traveler apa bang? Setelter Tidak. Setelter Tidak. Tidak. Oh Tidak. Setelter Tidak. Dari sini. Pemandangannya apa bang? Bunda, keterlalai. Benda. Buka bang? ayah berapa bang? ayah sabar apa bang? sabwah ayah sabwah awak di pos tigo shelter tigo lembah singkuang jalan yang... guys sekarang kita sedang berada di trek gunung talang ini di shelter tiga lembah singkuang inilah jalan yang kupilih menuju gunung talang cubulah minum agak sakete apa itu artinya? minumlah air sedikit ada minum pak minum sakete minum sakete salah bukan itu minum sakete minum sedikit tapi kalau bahasa indonesia minum sakete minum di ketek tetekan air ketek tetekan air ketek ting vier jalan tradisional lima warna matita matita ata aspects Kita Akhirnya setelah 25 menit Sesuai prediksi Bang Taufik Awok Sampai dicadas Akhirnya sampai dicadas Dan disini Ada informasi Kalau ke puncak 1 kilo Kalau ke hutan mati 1,2 kilo Jadi kira-kira saya harus pilih yang mana Sudah tiba di gunung talang Lalu apa yang bisa kita nikmati Salah satunya Seperti kami ini Sarapan pagi di area cadas Yang sering dijadikan lokasi perkemahan Sebelum lanjut ke puncak Ini saya menemukan Cacing pohon Nah ini Yang ini cacingnya kan Yang ini telur-telurnya Janin Nanti kalau udah Letas Dia bakal Di cacing pohon Coba-coba Seperti biasa Oke teman-teman Seperti biasa Kita andus dulu dari ujung kepala Sampai ujung ekor Hmm Harumnya Oke Meskipun begitu Dari titik ini Pesona gunung talang Masih bisa dinikmati Dengan latar belakang kawa Yang terlihat begitu jelas Lewat kamera udara Kami berkesempatan Menyaksikan pemandangan luar biasa Mulai dari hutan mati Keindahan danau kembar Hingga deretan pegunungan Yang memayungi pulau Sumatra Ini menjadi pelengkap Destinasi Kelana Bentala Di Solok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini Alhamdulillah Larsal sudah sampai ke Provinsi Sumatera Barat di Alahan Panjang kemarin. Lihat rumah gadang, lihat danau, terus nginep di glamping sambil barbeque sama naik gunung. Alhamdulillah bagus, pemandangan bagus, kulinernya enak. Ibu sama bapak sehat-sehat nggak? Alhamdulillah ibu sehat, bapak sehat, lagi pada ngumpul. Oh, lagi pada ngumpul. Apa? Oh, ada adabian. Ada adabian, ada adik. Oh iya. Ada adik, iya. Ada sehat, disitu sehat semua. Semuanya sehat disini. Pokoknya sekalian selamat hari ibu buat ibu yang selalu ada. Walaupun jaraknya jauh tapi ibu selalu ada. Pasti selalu berdoa untuk kelancaran kita semua disini. Iya, Alhamdulillah ibu disini sehat terus. Terus ibu pasti doakan asal teman-teman itu yang disitu. Ada semua, ada sehat semua. Ada semua. Karena kita belum sempat ketemu Bang Tengku. Terakhir kita sama Bang Taufik. Kita mau pamitan dulu. Ini kita telpon sambil jalan ke Padang. Halo, sore Bang. Sore Bang, gimana Bang? Aman Bang? Kami ini Bang, izin pamit. Ini sudah jalan menuju Padang. Baik, baik. Terima kasih banyak abang dan teman-teman semua yang di alahan panjang. Pokoknya wah luar biasa. Kami jadi tahu semua alahan panjang nih bagus-bagus. Iya bang, kita ini baru ngebungkus kopi. Jadi biar nggak ngantuk. Di Padang nanti di mana inapnya Bang? Ini ada di Bang Fajar. Sama Reoza juga ada. Aman Bang. Oke, siap, siap, siap. Siap. Nanti kalau kami ada kesempatan lagi, hampir lagi ke alahan panjang Bang. Boleh, boleh. Siap Bang. Salam buat semuanya Bang. Siap, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap,. Siap, siap. Sama-sama. Ya, Bang. Sekarang kita sudah ada di Siti Jau. Tikungan viral. Ya bang? Ya Bang. Biasanya yang youtuber itu di mana? Disini? Di sini? Di sini, Bang. Iya, nggak di sini lagi. Jadi dari Ciana, dia di sini. Ini di sini, apa? Setiap hari dijaga gini, Bang? Setiap 24 jam, Bang. 24 jam. Karena kalau nggak digituin, susah ya? Radu mobil itu, Bang. Kasian. Mobil yang naik, kasihan. Mobil dari atas nggak masalah sih. Nggak masalah. Jadi, teknisnya gimana biasanya, Bang, di sini, Bang? Kalau teknisnya, Bang, misalnya ada mobil berat dari bawah, yang mobil dari atas itu ditahan dulu. Oh, berarti prioritas yang dari bawah? Bawah dulu, ya. Nanti yang itu berhenti di sana, ya? Berhenti di atas dulu. Beginilah suasana si Tinjau sore ini. Kawan-kawan, bisa melihat langsung. Laporan langsung, asik. Akhirnya, setelah menembus hujan bertemu tikungan viral, kini kami masuk ke kota Padang. Disambut dengan sore yang cantik. Kampuang Nanjau di Mato.